selamat menikmati jadi teman-teman gak usah buang-buang waktu disini ya langsung aja kita akan bahas yang pertama kita bisa lihat ya dari berita kemarin tanggal 24 November laba Telkom itu naik sekitar 2 digit ya di kuartal ke-3 2021 ini kira-kira kurang lebih sekitar 13,14% nah disini kita akan coba ambil lebih dalam lagi ya disini nah kita akan coba lihat potretnya lebih detail dengan rasio menggunakan RTI kita bisa lihat bahwa Telkom ini memang profitability-nya itu di atas rata-rata ya ROI-nya sekitar 24,02% dan NPM-nya 17,79% secara rata-rata itu memang dianggap bagus kalau perusahaannya ROI-nya di atas 12% ini 24% gitu tapi secara PER dan PBV potret yang kita bisa ambil dari sini ini perusahaannya gak murah-murah banget terlihat dari PER-nya memang mungkin masih 16 ya tapi PBV-nya sudah hampir 4 3,92% jadi kesimpulannya dari potret rasionya ini profitability-nya bagus tapi gak murah-murah banget gitu oleh karena itu kita akan coba lihat matrix dan grafik lainnya juga ini grafik profitability yang tadi ini yang biru adalah net income yang ungu adalah revenue kita bisa lihat ini ya ini stabil naik terus kemudian juga kita bisa lihat equity-nya juga stabil tumbuh utangnya juga tumbuh juga nah ini mungkin kekurangannya ya tapi yang menarik menurut saya itu adalah bagian cash flow-nya disini kita bisa lihat cash from operating activities yang warna ungu ini stabil naik juga yang artinya apa? dari segi bisnisnya ini memang benar-benar bisnisnya menguntungkan kurang lebih seperti itu nah ini juga kita juga akan lihat growth-nya juga ini mungkin matrix yang perlu lihat oleh teman-teman semua yang mau jadi growth investor kita bisa lihat revenue growth-nya untuk YOY per September itu sekitar 6,11 dan untuk net profit itu sekitar 13,15 ya jadi ini revenue, ini net profit ini adalah growth-nya kemudian satu lagi yang ingin saya tunjukkan yang menarik dari data di RTI ini adalah free cash flow dari Telkom ini free cash flow itu adalah cash from operating activities dikurangi dengan capital expenditure-nya jadi perusahaan yang bagus itu bisa dianggap dari kalau misalnya cash flow-nya banyak free cash flow-nya banyak nah ini kita bisa lihat dari sini ya ini 50,972 ini masih September ya ini kalau misalnya ini full year ini pasti lebih besar dari ini dari tahun sebelumnya dan ini terus meningkat sedangkan capital expenditure-nya itu perlahan mulai turun jadi kita bisa lihat kalau dikurangi free cash flow-nya berarti tiap tahun makin besar nah itu artinya memang perusahaan ini bagus gitu kemudian kita bisa lihat lagi lebih detailnya lagi mungkin di laporan keuangan sekarang kita kulik-kulik nah ini adalah dari website Telkom yang langsung saya ambil laporan keuangannya ini nanti saya download hasilnya kurang lebih seperti ini 30 September 2021 nah yang ingin saya perlihatkan sama teman-teman semua dari laporan keuangan ini adalah sumber pendapatan dari Telkom ini kenapa kok bisnisnya bisa menguntungkan di rasionya nah kita bisa lihat ini pendapatannya di catatan nomor 24 hasilnya kurang lebih seperti ini nah disini kita bisa lihat nih kira-kira duitnya dapat dari mana nah terbesar itu berasal dari jumlah pendapatan data internet dan jasa teknologi informasi itu sekitar 60,24,5 ini dari 2021 dan ini meningkat ya kurang lebih hampir 10 persenan dari tahun 2020 yang cuma 5,6,4,5,3 nah jadi duitnya paling banyak ini memang dari data pakai data dan internet ya jadi kalau misalnya nanti kedepannya ini makin membesar bisnis internet ya Telkom makin akan banyak duit kurang lebih seperti itu nah sekarang di pertanyaan utamanya ya kira-kira berapa harga wajarnya dengan menggunakan pendekatan yang saya sudah hitung dengan kurang lebih sekitar 10 metode seperti ini ini adalah football fieldnya saya bisa bilang bahwa Telkom itu harga wajarnya kurang lebih ada di sekitar 4.370-an ya jadi ini kurang lebih seperti ini sedangkan harga pasar itu ada di 4.140 itu artinya margin of safety-nya sekitar 5 persenan ya jadi ini memang nggak terlalu murah banget tapi masih bisa lah karena memang perusahaannya profitability-nya bagus dan akan terus berkembang seperti itu ya dan ini disini kita juga bisa lihat secara rating secara skor total saya kasih nilai untuk Telkom ini kurang lebih sekitar 7 ya downside-nya itu kurang lebih ini adalah perusahaan BUMN ya jadi saya takutnya juga ada ketidak efisienan yang biasanya dilakukan BUMN lain di Telkom kurang lebih seperti itu nah ini kemudian juga kita bisa lihat kalau dari grafik kira-kira belinya dimana sekarang kalau teman-teman sudah tahu harga wajarnya berapa ini ya nggak mahal-mahal banget dan nggak murah-murah banget belinya sekarang kapan dan dimana nah kalau teman-teman lihat disini idealnya itu kalau beli itu seperti ini ya jadi tembus resisten seperti ini kemudian dia retest ke support lagi seperti ini nah disinilah beli nah ini sekarang dia tembus di resisten lagi tapi belum retest jadi sebenarnya kalau idealnya itu kalau misalnya teman-teman mau nawar ya nunggu di supportnya seperti ini di kurang lebih di sekitar 3850-an sampai 3900 tapi kalau memang teman-teman nggak mau nawar dan memang mau masuk langsung aja ya nggak masalah sebenarnya asalkan teman-teman punya mindset yang long term karena di long term perusahaan ini akan terus tumbuh ya jadi nggak usah terlalu mikirin masuk di berapa kalau misalnya memang mindsetnya untuk long term tapi kalau yang mau nawar kurang lebih ya tunggu di supportnya dulu di sekitar 3900-an gitu ya ini kalau menurutnya berguna untuk teman-teman semua yang kira-kira masih mikirin harga karena kalau yang masuk seperti saya di 2500 saya masuknya 2500 sampai sekarang masih long itu ya nggak mikirin nih mau naik turunnya seperti apa tapi kalau teman-teman yang belum masuk mungkin timing masuk itu juga penting jadi teman-teman mungkin bisa ambil pelajaran juga dari teknikalnya seperti ini kurang lebih seperti itu ya episode kali ini karena hidup harus seimbang tetap cerita sentap santai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati